selamat menikmati kufur nekmat yuk kita mulai malam hari ini pak mumpung ruh masih bersatu sama jasad mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam ketika hendak nanti malam naik ke pembaringan kita masing-masing tanyalah kepada hati kita yang sering lalai ini wahai hati yang sering lalai hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah bapak bapak dan ibu ibu jamaah ma'asyurul muslimin dan muslimat para calon penghuni sorganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kalau kita mau bahagia pesan baginda nabi kita harus punya hati yang luas merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita gak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain itu yang pertama yang kedua pesan baginda nabi kalau kita mau bahagia disini yang kedua buat pengantin baru dan pengantin kawakan yang kedua kita harus punya misbah hon munir punya lampu biar banyak asal terang nah iya banyak kalau mati kan gelap juga banyak terang apa lampu kita sesungguhnya bang neon lampu dunia patroma cahaya dunia lilin pelita dunia lampu yang kita butuhkan adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangin lubang kubur kita misbah hon munir disini ay amalun kafir amal yang banyak kenapa sebabnya karena amal kita itu nanti bang yang akan menerangin lubang kubur kita iya bu bu nih semua nih malam hari ini nih nih calon-calon jenazah iya serem banget secerama disini loh calon menteri ngimpi calon komisaris ngejilat dulu tapi kalau calon jenazah pasti bu bakal mati gak mati mati tuh bapak bapak abang abang bakal mati gak mati saya belakangan pesentimen amat kamu saya kan saya mah gampang kan iya akan duluan saya belakangan boleh atau sebaliknya saya yang belakangan gak baik ikhlas saya kok semua kita nih kan cuma sebatas perantau pak bu di Bogor ini semua kita betul lo namanya orang merantau kan mesti pulang orang merantau mesti pulang sombong kita bang yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi gak pernah mikirin pulang pulang seharusnya senang pulang seharusnya girang contoh selesai walimatul urus kita pulang ke rumah masing-masing pulang apa gak senang kenapa senang pulang cepat kerudung gak di daster ya sejong di rumah kan terbukti orang pulang pasti senang lebaran masyarakat Bogor yang punya kampung pada pulang mudik pulang senang apa gak kenapa senang udah pulang kampung ketemu keluarga besar orang pulang pasti senang dulu lagi masih sekolah kalau ingat di kelas ada guru galak banget pas pelajaran beliau ada pengumuman ibu guru gak masuk sekolah anak-anak boleh pulang pulang senang apa gak kenapa senang pulang pulang jam pelajaran kosong terbukti lagi bahwa orang pulang pasti senang terakhir selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah pulang senang apa gak ragu-ragu ini gak konsekuen nih mau bilang senang takut ntar pagi apa sih yang bikin kita pulang sama Allah berat ada yang ngeganjel di hati satu dua hal yang diajarin sama guru saya rahmatul abror kia jinur muhammad iskandar apa pertama hubud dunia wakarohiyatul maut kita terlalu cinta mengurusan dunia sehingga timbul saat berpisah ada yang berat ngeganjel di hati itu pulang jadi berat betul yang kedua ini yang paling berat apa lantaran kagak punya bekel kagak punya bekel maksain berangkat sampai tujuan belum tentu keleleran di jalan udah keliatan kenapa lah kagak punya bekel berangkat setibang punya duit 5 ribu rupiah berangkat saya dari Jakarta mau hadir kesini kira-kira nyampe apa gak kalau saya maksain berangkat lah jadi lembak bulus juga udah jadi gembel saya iya kan kenapa ya kagak punya bekel berangkat sama kayak kita punya tetangga tuh kang sudah tahu gak pernah sholat eh mati berani berani amat kang amat aja gak berani tumben gak sholat mati lah kan berani namanya ayo saya ajak jalan-jalan dulu saya ajak jalan-jalan dulu pertama-tama kan kita gak tinggal disini nih gimana kita tinggal alam ruh jauh sebelum jasad diciptakan ruh terlebih dahulu diciptakan berapa lama di alam ruh Allahualam bersawak cuma Allah doang yang tahu berapa lama kita tinggal disana dari alam ruh merantau kita pindah kemana kita pindah alam mulbutun alam rahim alam yang ada di perut mamat ya kan kang pernah gak kita ngetem disitu lah emang berapa lama sembilan bulan sepuluh hari wahnan ala wahnin penderitaan di atas penderitaan sembilan bulan sepuluh hari orang tua kita ngandungin kita ada yang 13 bulan bahkan bunting kebo namanya aduh agak percik ya ada kan mak lu bisa aja ketawa doang sih eh bang ada yang 2 tahun keluar dokumisan lama di dalamnya mateng dia bu 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 ini emang laki-laki disini kurang ajar bu ya dia bisanya bikin doang gak tau ngerasain orang ngelahirin tuh sakit nih bang nih bang dia jangan cuman ketawa doang nih bener-bener sekajak ngomong nih biar bu kita kompak ya ini yang perempuan kita kompak ya mau biar suami jangan cuman bikin doang bisanya biar ibu juga harus tau kita kompak mau bak dengerin deh dengerin jangan ngomong dulu ngelahirin sakit gak bukan saya yang ngomong berdarah gak kapok memang bandel juga ibu sakit-sakit berdarah berdarah kapok banyak anak-anak banyak rezeki amin baik alam rahim 9 bulan 10 hari selesai dari alam rahim rantau lagi kita pindah pindah gak pindah gak kenapa kita pindah Bogor disini kita sekarang iya kan berapa lama kita tinggal di Bogor sampai malaikal maut menjemput kita kapan Soki tergantung jatah ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun Nabi Adam usia umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun ada yang jatah di dunia ini 940 tahun siapa Nabi Nuh usia umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun enak kalau kita tinggal di zaman Nabi Nuh dah gak usah sholat 300 tahun masih ada stok taubat 600 lah banyakkan taubatnya masih iya kan tapi kan jangan lupa guru-guru kita ngajarin apa yang diajarin guru kita usia umat Nabi ngikutin Nabinya betul sekarang kita ini baginda Rasulullah umat baginda Rasulullah berapa usia beliau ketika wafat 60 63 itu standar orang Bogor sekarang benar-benar ini nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63 nyontoh hadis beliau usia umatku nanti bayna siptin wasabuin antara 60 sampai 70 kalaupun lebih lebih-lebih dikit dah namanya bonus betul tapi jangan lupa kalau nyontoh Rasulullah usia kita cuma sampai 63 maka kalau malam ini udah terasa 50 tahun waspada 13 tahun lagi mulai memperbanyak ibadah gak bisa ditawar tapi kalau malam ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari udah makan yang enak-enak 2 hari lagi mau dijemput soki ngomong aja lu gede emang apa kan saya ini masih muda soki masih lama berarti oh maaf soal maut bukan urusan tua muda maut was a mysterious problem maut itu sesuatu yang misteri bang maut tuh kayak pohon kelapa coba kalau tengok pohon kelapa yang tua jatuh yang muda jatuh yang cengkir masih bisa jatuh itu maut jangan pernah bilang kita masih muda bang berapa banyak di lingkungan kita kakek neneknya udah sakit-sakitan mulu eh cucunya pae ada yang kayak ibu itu jangan bilang kita masih muda makanya beruntung Allah itu menetapkan maut gak pernah pakai abjad kalau pakai abjad enak kita gampang nunggunya bang tahun ini yang mati A berikutnya B tahun depannya C tahun depannya D tahun depannya lagi E saya S A buat saya Z berangkat duluan buktinya apa maksud saya ngomongin dunia ini maksud saya terutama buat pengantin buat pengantin calon pengantin baru saya mau pesen bahwa hakikat pernikahan itu sesungguhnya apa menyempurnakan iman pasangannya ini mumpung kita masih ada di dunia nih mumpung kita masih ada di dunia ruh belum berpisah dari jasad ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam pintu tobat masih terbuka lebar-lebar ayo kita perbanyak amaliyah kita kenapa karena amal kita itu nanti yang akan nerangin lubang kubur kita hidup hanya sebuah perjalanan panjang bang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan puncak dari amal kita itu apa yang kita lakukan di dunia ini Allahu Akbar saya tidak bisa bayangkan hidup kita ini bakal panjang maaf sekali alam ruh aja cuma Allah doang yang tahu dari alam ruh alam rahim 9 bulan 10 hari ya ketika di alam ruh kemarin rezeki kita langsung ditanggung sama Allah betul kan di alam rahim 9 bulan 10 hari rezeki kita ditanggung sama Allah lewat orang tua kita di dunia ini yang hanya 63 tahun saja nyontoh Rasulullah rezeki kita tanggung sendiri walaupun semua tetap dari Allah pertanyaannya apakah kita masih sanggup untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita nanti dari alam dunia kita merantau lagi kemana kita pindah alam barzah alam kubur berapa lama sampai datang hari kalau saya malam ini meninggal dunia bang terus langsung dikubur ternyata besok pagi kiamat lumayan saya emang cuma semalaman doang saya dipendam tapi kalau kiamatnya masih seribu tahun seribu tahun kita terkalang tanah betul lama banget kenapa janji Allah itu hak hai fulan amalmu banyak pahalamu bagus ketika kau sudah menjawab pertanyaan munka nakir maka silahkan atasmu num naumat al arus tidurlah layaknya tidur pengantin baru Allah akbar pengantin baru tidurnya bagaimana bang lupa besok boleh tanya pengantin baru besok ya pagi-pagi istrinya ngomong bang apa nih malam cepet banget ya bang pengantin baru bang coba tanyain namanya ngintip masih kurang yakin silahkan buka ashabul kahfi dalam surah al-kahfi diceritakan bagaimana ulama-ulama kita tertidur ratusan tahun di dalam gua ketika bangun tidur pada cerita tentang amal kebaikan masing-masing pintu gua kebuka 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 sempurna kebuka perut lapar turun ke pasar belanja makanan bayarnya pakai duit ratusan tahun melotot orang pasar buka surah al-kahfi ketika beliau ditanya kam labistum kolu labisna yauman aw bakdo yaum emang ya bang berapa lama tinggal di dalam gua saya rasanya sehari yang lain nyaut saya malah rasanya setengah hari begitu nanti orang baik di dalam kuburnya nah makanya nih kita masih ada di dunia nih amal kita masih banyak yang bisa kita tanam ladangnya ayo kita perbanyak amalia kita nanti karena amal kita itu nanti yang akan menerangi lubang kubur kita buat pengantin baru hidupkan sholat sholat sunah apa namanya ibadah sunah-sunah secara berjamaah sholat duha sebaik-baiknya sholat duha itu kan 12 rokaat rasulullah ngajarin ya nah ketika sudah suami istri kerja sama bang suami enam istri enam indah tuh hidup tengah malam sholat tahajud bangun dah tuh di sepertiga malam terakhir ya bu bu suaminya sering bangun tengah malam kan ya ngapain nambur beledek ini bikin repot malaikat nih bu dan malaikat udah ngambil buku catatan kirain mutahajud terkencing doang ya bu bu kacau banget laki bu malaikat aja dibohongin apalagi ibu tuh yang kedua ayo mumpung kita masih ada di dunia kita perbanyak amal ya kenapa karena pesan baginda nabi kalau kita mau bahagia disini di dunia akhirat kita harus punya amal yang banyak itu yang kedua yang ketiga pesan baginda nabi apa kalau kita mau bahagia kita harus punya zaujatun sholiha punya istri bang biar cakep asal taat oh ya kagak ngomong apa emang apa udah saya mau ngomong sama abang nih ya abang bini kalau udah cakep taat kalau belum mati jangan dikubur iya ini yang ada udah jelek ngadat mulu pendem aja riempang lu ngapain lagi eh eh bu maaf 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 ya bu kalau cakep sering ngadat masih rada enakan dikit kenapa cakep ya udah jelek ngadat apa yang mau diarahin lagi bu bu saya mau ngasih oleh-oleh buat ibu-ibu nih ya saya teringat riwayat dari Sayyidina Umar bin Khotob ini buat ibu-ibu nih Sayyidina Umar bin Khotob pernah mengingatkan begini dalam satu riwayatnya setiap perempuan dan terutama buat pengantin perempuan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya saya ulang setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya ayo kita buka sejarah sebentar kenapa Rasulullah menikahi Sayyidina Umar bin Khotob secara usia Sayyidina Umar bin Khotob 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi 15 tahun bang lebih tua kenapa Nabi gak nyari ABG banyak di mal jamu 2 ada yang 300 200 paling mahal 400 di jamu 2 Open B.O. lu langganan lu ya yang main micet pasti apal kenapa Rasulullah menikahi Sayyidina Khadijah usia 15 tahun lebih tua udah gitu janda lagi ya Allah ya Rabbana janda Arab udah iya emang kejadiannya di Arab kalau janda kalau bu dijadiin bogor janda bogor namanya udah dengerin aja lu rizik aja apa yang dicari baginda Nabi Bu baginda Nabi tidak mencari istri beliau mencari seorang pendamping tengok dan sejarah mencatat istri-istri baginda Nabi itu yang melahirkan anak kan cuma 2 siapa Sayyidina Khadijah binti Khwailid dan Sayyidina Maria Sembilan istri lainnya tidak melahirkan anak dari 2 itu saja dan yang paling banyak dari Sayyidina Khadijah itu yang paling banyak anak baginda Nabi ya apa yang dicari Rasulullah mencari pendamping bukan mencari istri tengok Sayyidina Khadijah disaat orang lain memusuhi Nabi Sayyidina Khadijah korbankan harta untuk dakwah baginda Nabi disaat orang lain belum beriman Sayyidina Khadijah korbankan harta untuk membantu dakwah baginda Nabi istri beriman uuuu enak kan kalau istri kita beriman iya umpama abang dagang di pasar mana pikulan ya peringetan pikulan dagangan gak habis nyampe ke rumah istri soleha tuh yang nampilin tuh iyalah bang sambil diurutin kita namanya orang dagang ya sekali-kali rugi yang gak apa-apa bang kira-kira gimana perasanya buh adep banget ya ini yang ada kagak begitu bang udah dagangan udah dagangan kagak habis nyampe rumah sambutannya cukak sama kukusan udah asem monyung lagi bang lah akhirnya ujung-ujung aja laki lah kongkok aja di pinggiran warung lagi tuh ya enak bang kalau punya istri beriman bang ya Allah ya Rabbana luar biasa maaf buh maaf laki-laki yang polos jujur sekalipun bisa jadi koruptor kelas kakap karena dikomporin sama istri makanya jujur ini jujur ya maaf mas maaf sekali maaf sekali ini saya nih bu Muhammad Sawuki kalau saja di alam ruh saya boleh milih ayo pulang lebih kira kau lahir ke dunia pengen jadi laki-laki apa pengen jadi perempuan buh saya milih jadi perempuan pak ketimbang jadi laki-laki sekarang kenapa betapa Allah dan Rasulnya sangat menyayangi kaum perempuan buh buh perempuan itu buh untuk meraih sorganya Allah modalnya gak perlu banyak buh beda sama kita orang laki kan kita orang laki untuk meraih sorganya Allah modalnya kudu banyak betul mau masuk sorga tanpa hisap jihad sahid betul itu juga sahid jihad itu kalau kita ikhlas karena agama Allah kalau ada kepentingan lantar dulu belum tentu perempuan untuk meraih sorganya Allah modalnya gak banyak cukup 4 menurut hadis baginda Nabi apa seorang perempuan yang apabila perempuan tersebut sholat 5 waktu ibu-ibu sholat 5 waktu gak satu udah modalnya dan berpuasa di bulan Ramadan ibu-ibu kemarin Ramadan puasa gak dua udah modal dan perempuan tersebut menutup auratnya ibu-ibu nutup aurat tiga bang cepet banget perempuan sini masya Allah ahli sorga semua nih amin lah belum apa-apa kita bang perempuan disini udah tiga bang tiga dan yang terakhir perempuan tersebut wato'adzawjaha dan mereka taat sama suaminya ibu-ibu taat gak sama suaminya kagak kompak kagak kompak yang ibu bilang taat yang laki gak ngomong apa bu empat modal tersebut menurut baginda nabi kalau dimiliki perempuan apa silahkan masuk lewat pintu sorga yang mana mereka kehendaki Allahu Akbar gampang apa susah gampang apa susah gampang kalau ngomong kalau ngomong bahkan bu taat sama suaminya itu hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah jadi kalau untuk kemaslahatan untuk kebaikan maka ibu wajib hukumnya untuk taat kepada suami selama suami tidak mencari gara-gara ya bu jangan abong-abong poligami itu terus dibilang sunnah nabi alasannya ada gak disini yang poligami sunnah nabi maaf bang poligami itu bukan sunnah nabi bang tapi khususiyah ya poligami itu khususiyah bukan sunnah ini kan sekarang banyak maaf jangan maaf ini sekarang orang membawa dali agama untuk kepentingan syahwat poligami itu bukan sunnah poligami itu khususiyah ya bu jadi kalau abang-abang disini masih bilang poligami itu sunnah sunnah yang mana lagian masih banyak sunnah-sunnah lain yang bisa kita lakukan selain poligami kalaupun poligami itu bagian dari sunnah abang jadikan poligami itu sebagai yang terakhir sunnahnya bukan yang pertama ini sholat tuh takhajud kagak pernah duha kagak pernah tau-tau poligami sunnah kampret sunnah mana oh gak bisa saya uki kan rasulullah melakukan poligami berarti kan sunnah maaf kalau mau bilang poligami sunnah menurut rasulullah baik ayo ada syaratnya bang mau tau syaratnya mau tau gak syarat sunnah secara poligami secara ala rasulullah mau tau syarat pertama poligami sunnah menurut rasulullah syarat pertama cekek bini pertama matiin dah emang lah rasulullah ketika masih ada syedatuna khadijah rasulullah tidak pernah melakukan poligami betul tuh syaratnya tuh cekek bini pertama bang matiin selesai belum bang masih ada lagi apa jomblo dulu 4 tahun lah kan rasulullah gak nikam 4 tahun betul kemudian rasulullah didapet turun perintah hijrah rasulullah hijrah di perjalanan malaikat jibril kasih ilham dibawakan dua orang perempuan satu janda satu perawan siapa yang janda syedatuna hafso binti umar siapa yang perawan syedatuna aisyah binti abu bakar jadi kalau pun mau bilang sunnah nanti nikah yang kedua langsung dua orang satu janda satu perawan lebih ini pertama masih sehat seger buker bilang poligami sunnah sunnah yang mana ya bu bu jadi kalau besok-besok suami ibu bilang poligami itu sunnah sunnah kam pret ya bang ya jangan bawa-bawa sunnah ya bu tapi di al-quran itu dibolehkan walaupun bukan sunnah bang di al-quran dibolehkan kira-kira saya tanya tinggian quran atau sunnah jadi kalau ibu menolak al-quran berarti sudah menolak tenang bang gue belain tetap bang caranya apa pulangnya yang ketiga saya yakin insyaallah ibu-ibu disinimu perempuan soleha semua amin pak pak pengen punya istri soleha pak jadikan diri bapak sebagai suami yang soleh ya bu ingin jadi soleha harus didik anak-anak kita jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha mimpi kita di Bogor ini punya generasi-generasi muda yang qurani kalau kita sebagai orang tua tidak doyan baca al-quran di hadapan anak-anak kita baginda nabi pepatah arab mengajarkan mafil abah fi abna gampangnya bahasa gampang aja bapak kalong anak pan kampret bapak nyolong bocah nyopet foto kopi bagaimana aslinya bang ayo didik anak-anak kita jadikan diri kita sebagai sosok yang soleh dan soleha itu yang ketiga pesan baginda nabi kalau kita mau bahagia kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha itu yang ketiga yang keempat terakhir kalau kita mau bahagia pesan baginda nabi apa kita harus punya markabun sari punya kendaraan biar baru asal kenceng lah iya emang apa baru kenceng apa sih kendaraan itu kendaraan pun alat transportasi tujuannya transportasi apa tentu untuk memudahkan komunikasi artinya markabun sari ini kita umat islam kalau mau bahagia harus mempunyai pergaulan yang luas ya orang kalau pergaulannya luas bang enak bang ini kayak sekarang ini kayak sekarang ini terjadi yang kata pepatah asem di gunung garam di laut ketemunya di penggorengan emang nah tesis kan dari mana suaminya dari mana ketemunya di pernikahan betul maka hakikat pernikahan itu menjadikan satu antara keluarga dua keluarga besar bahasa baginda nabi kalau kita mau bahagia ayo kita jalin sulatu rahmi bahkan panglima besar jenderal sudirman pernah mengajarkan islam kalau mau besar harus kuat islam kalau mau kuat harus bersatu tapi gak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silatu rahmi diantara kita nilai silatu rahmi saat ini sudah mulai lentur bahkan luntur adanya makanya baginda nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia kita harus punya pergaulan yang luas enak orang kalau pergaulan luas bang kemana kita pergi ada tempat kita untuk singgah kemana kita punya masalah ada tempat kita untuk bercerita muslim bahagia bukan macam kodok di bawah tempayan berasa hebat sendiri berasa pintar sendiri berasa jago sendiri apa ntar kalau kita mati kita bakal jalan ngubur sendiri kita nih manusia zon politikan saling membutuhkan satu dengan yang lain sombong kita kalau kita gak berasa perlu orang lain di lingkungan kita nih jangankan yang lain nih kayak saya nih saya malam hari ini dateng ke tempat sini nih bisa ngomong enak kok bisa karena ada yang dengerin iya kan betapapun hebat saya ceramah bang dua jam menggelegar berkobar membakar tapi yang dengerin kagak ada hebat gak paling kata saat pambat itu haji kiki udah lama begitu ya saya bisa ngomong enak gini kenapa karena kan ada yang dengerin iya kan bapak ibu duduk tenang maduk kesini berjam-jam kok bisa karena ada yang didengerin coba bapak ibu duduk tenang sini tiga jam disini di depan kagak ada apa-apa itu lebih serem sekampung kesurupan itu namanya lebet apapun hebatnya kita kita kan tetap memerlukan orang lain makanya buat pialan pengantin saya mau ngomong biar bagaimanapun mertua itu adalah orang tua juga jangan pernah membedakan antara mertua dan orang tua ini kan kita dengan sejalannya sejalannya umsusnya pernikahan kita kadang-kadang panggilan pun mengalami pergeseran kalau baru-baru nikah iya dah ayah bunda mama papa babanya tapi begitu udah 8 tahun 10 tahun 11 tahun babalu itu datang babalu katanya babalu itu datang mulai ada pergeseran nilai bang jangan karena pada hakikatnya mertua itu orang tua jadikan mertua kita itu sebagai layaknya orang tua kita kenapa perempuan itu lepas tanggung jawab orang tua ketika sudah menikah tapi orang laki dia tetap akan ngikutin orang tuanya jadi buat buat tesis kandek ayo jangan pernah membedakan antara mertua dan orang tua karena hakikatnya sama pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar menjadi satu ya menggabungkan dua keluarga besar jadi satu nikmat kalau dua keluarga besar jadi satu terakhir saya mau pesen buat kedua orang kedua mempelai calon mempelai calon pengantin saya mau pesen apa dari kebahagiaan yang tadi saya sampaikan apa jadikan orang tua kita nanti setelah pernikahan itu jadi tempat curhat yang enak-enak saja ya kalau kita belum bisa nyenengin orang tua paling tidak jangan nyusahin kalau kita belum bisa nyenengin orang tua paling tidak kita jangan nyusahin jadikan orang tua kita jadikan orang tua dari suami kita nanti tempat curhat yang enak-enak saja yang tidak enak ya kita telan saja sendiri dalam biduk rumah tangga yang bahagia mudah-mudahan kedua mempelai nanti ketika ijabnya Allah akan jadikan pasangan yang terakhir sama-sama kita baca suratul fatihah kita tunjukkan kepada orang tua kita guru-guru kita keluarga sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita mudah-mudahan keberkahan dari fatihah dan majlis ilmu ini Allah lapangkan kubur beliau-beliau Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga yang kedua untuk kita semua orang tua kita guru-guru kita keluarga sahabat dan kerabat kita yang malam hari ini sedang kurang sehat mudah-mudahan lewat keberkahan dari fatihah dan keberkahan dari majlis ilmu ini Allah angkat segala penyakitnya Allah sehatkan kembali jasadnya Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya tanpa kurang satu apapun yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majlis ilmu malam hari ini majlis ilmu ayy majlis yustajah bufihid doa majlis tempat diangkatnya doa mudah-mudahan lewat keberkahan dari fatihah keberkahan duduk bersama guru-guru kita keberkahan dari majlis ilmu keberkahan dari malam jumat serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah s.a.w. yang sedang ada hajat Allah percepat kabul hajatnya Allah gampangkan segala urusannya Allah luaskan rizkinya Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan soleha serta Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah amin kesimpulan malam hari ini ayo baik pengantin baru maupun pengantin lawas empat hal yang membuat kita bahagia pertama apa tadi pertama kita punya harus hati yang luas buat pengantin baru hatinya luasin ya jangan sampai nanti pernikahan itu saya diajarin sama guru saya yang sangat vital itu lima tahun pertama yang sangat vital itu lima tahun pertama lima tahun pertama sudah lewat akan naik lima tahun kedua biasa di lima tahun kedua itu bang proses kita sudah mulai bosan sama pasangan kita maka kalianlah para pengantin ini yang pengantin baru maupun pengantin lawas yang bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga ya harus hati yang luas merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita yang kedua pesan bagi dan Nabi kalau kita mau bahagia apa tadi kita harus punya amal yang banyak apalagi saya bilang tadi hakikat pernikahan itu adalah menyempurnakan iman pasangannya ayo kita kerjasama bertolong menolong dalam rumah tangga dalam kebaikan dan ketakwaan jangan menolong tolong menolong dalam kejelekan dan keburukan yang kedua banyak amal yang ketiga kalau kita mau bahagia pesan bagi dan Nabi apa kita harus punya pergaulan yang luas punya istri pasangan yang soleh dan soleha jangan pernah berharap saya ulang jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita bagi dan Nabi mengingatkan al-baitu madrasatul ula rumah itu pesan terima pertama buat anak-anak kita bagaimana anak-anak kita maka begitulah kita bagaimana kita begitulah anak-anak kita itu yang ketiga yang keempat kalau kita mau bahagia kita harus mempunyai pergaulan yang luas apalagi sekarang ini teknologi pak dengan kemajuan teknologi justru nilai silatuh rahmi saat ini sudah mulai kering kita betul satu contoh saja ketika saya masih kecil yang namanya syawal lebaran itu benar-benar sebulan penuh saya diajak sama orang tua saya itu ke guru-guru waktu itu belum ada telepon kita belum punya telepon waktu itu jadi mau datang ke tempat guru gak pakai telepon langsung aja datang mau ada mau kagak makanya ini keberkahannya sekarang ini dengan kemajuan teknologi orang mau datang ke tempat guru aja lewat telepon nah sekarang lebaran itu mengucapinya bukan secara langsung lewat broadcast sehingga keberkahan dari silatuh rahmi saat ini sudah mulai hilang bahwa teknologi menjauhkan yang dekat menjauhkan yang jauh iya tapi sekaligus mendekat menjauhkan yang dekat sekarang kalau dulu ghibah itu ghibah ngomongin orang syarat mutlaknya gak boleh ada orang betul gak boleh ada orang yang kita ngomongin pak sekarang ini di sebelah kita orangnya kita masih bisa ghibah pak lihat apa itu whatsapp iya makanya sesuai nih makanya saya bilang dalam pengertian ayat quran itu ayat quran itu luas bisa dibawa kemana saja saya pikir nih tanda akhir zaman ini sudah mulai terjadi yang dalam surah yasin kita ulang kan sekarang ini tangan kita yang ngomong mulut udah kagak pernah ngomong sekarang betul lewat apa itu lewat media sosial ayo nilai yang paling baik silaturahmi selain memperpanjang usia silaturahmi itu juga mendatangkan rezeki buat kita jadi empat ini yang saya mau sampaikan pada kesimpulan utamanya apa intan yang paling mahal mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan jadi jaga iman kita baik-baik tapi jangan cuma buat kita wariskan kepada anak keturunan kita nanti tanamkan kepada anak-anak kita nak zaman boleh berganti tapi keyakinan jangan sampai mati nah masa silahkan berubah tapi akidah jangan sampai goyah kenapa untuk iman kita hidup dengan iman sekarang kita sedang berjuang dan dalam iman nanti kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah subhanahu kalau ada kalimat kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya mohon dibukakan pintu rudo dan pintu maaf yang sebesar-besarnya terima kasih kepada Sohibul Hajar mudah-mudahan Allah berkahkan kembali hajatnya besok Allah Allah terangkan langitnya dan sebagainya Allah balikin lagi dengan berlipat-lipat ganda terima kasih mohon maaf wasikum warahmatullahi wabarakatuh